ini oke oke ini live streaming ya oke siap ya kan dikasih kabar ya kangen dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di podcast 98 ngoseko ngobrol sokoado kali ini edisi spesial kita kedatangan ketua terpilih ikatan alumni UPN veteran Yogyakarta selamat malam Guus Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Alhamdulillah mukanya cerah ini mukanya cerah sekali nih Guus ya karena bajunya putih bajunya oh ya 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 itu memang Mas Wahyu itu juga aduh apa ya ini apa kelihatan segeri banget ini baru datang dari Jogja ya kemarin dari Jogja itu tiga jam dari Jogja ke Solo makanya kecapean akhirnya saya nginap di Solo terus habis itu baru dari Solo tadi barusan sampai sini makanya saya sempat bercerita saya berjanji saya tidak akan ke Jogja lagi sebelum ada tol dari Solo ke Jogja ternyata ternyata para provokator ini memaksa saya harus sering ke Jogja sekarang ternyata nah itu nah itu konsekuensi nah itu ya oke seperti podcast-podcast sebelumnya Guus ini ngosek oh ngobrol sekolah aduh podcast Kata 98 ini mengundang figur-figur yang akan kita kulik dari awal kuliah ya awal kuliah sampai dengan profesi terakhir ataupun pengabdian di UPN atau pengabdian di instansi yang lain itu Guus jadi ini pengen tahu ini kita teman-teman yang lain ini juga penasaran kan tiba-tiba muncul Guus Han sebagai ketua IAUPN Kateran Yogyakarta 2021-2025 ini kan dulu masa kuliahnya seperti apa sih masuk UPN itu karena terjebak atau keinginan sendiri gitu Guus bisa diceritakan Guus masuk UPN itu karena terjebak atau didorong orang tua atau diajak temen atau seperti apa Guus ini saya mau ngomong apa adanya tapi jangan ngomong siapa-siapa ini ya jangan ada apa nih Guus apa adanya Guus jangan ada apa nih Guus saya ngomong apa adanya ya oh iya no mau ngomong jadi saya dulu itu masuk di UPN dan di HI itu pertama kali ini ini mohon maaf ya jangan ngomong siapa-siapa ya saya terus serang nyari yang gak ada matematikanya tapi kok kenyataannya masih aja ada matematika ada statistik di HI itu terus Alhamdulillah juga begitu saya gak suka matematika tapi begitu angka-angka diproposal-proposal kegiatan kayak langsung nyaut kalau masalah angka-angka rupiah-rupiah gitu jadi kayaknya cocok saya kalau masuk di ngurusi angka-angka yang berkaitan dengan rupiah dan proposal itu akhirnya saya dulu kuliahnya lebih sering di rektorat daripada di ruang kelas karena menjadi aktivis gitu ya ya jadi apa namanya saya dulu di Ketua OKM Seni Ketua OKM Seni terus suka main band gak dulu waktu di kampus? kalau anak tampang kayaknya sudah terbiasa semua ini kalau anak tampang masuk tahun berapa? 1998 Agus ada Studio 23 gak? ada Studio 23 ya di atas ya di atas saya pada saat Ketua OKM Seni saya bikin Studio 23 gitu wih mantap beberapa kali saya latihan di situ juga guys oh gitu gak ketemu Con alright masuk UPN tahun berapa guys berarti guys? saya tahun 95 saya tahun 95 ya masuk UPN dan mulai aktif di kegiatan kampus tahun 96 terus 97 jadi Ketua OKM Seni 97 ya terus abis itu reformasi kan kita sibuk-sibuk dengan politik reformasi jadi zaman saya termasuk mungkin juga teman-teman 98 itu kan merasakan euforia reformasi pada saat sehingga kita dari UPN yang sangat militaristik dan juga dengan politik disibukkan mahasiswa kita dengan politik-politik lokal akhirnya pada awal-awal reformasi kita terlibat di dalam kegiatan politik nasional pada saat itu sehingga kami kalau di UPN sibuk dengan kegiatan UKM tapi kalau di luar kami sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa namanya politik nasional gitu kan walaupun saya membatasi tidak terlibat di dalam kegiatan organisasi organisasi kepemudaan pada saat itu gitu dan bisa dibayangkan pada saat awal reformasi kita harus meruntukkan order baru demo jalan kaki dari kampus UPN menuju ke alun-alun gitu kan sementara pada saat itu orang tua saya sendiri anggota di PRRI Partai Gulkar coba gimana bayangkan oh anu ya Bapak tentangan ano bapak anu kakang Wahyu Mbak Bayai Asad Umar oh ya 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 memang pada saat itu memang apa namanya kita ngomong agak luas dikitnya jadi pesantren yang awal masuk Gulkari jadi pesantren kami Jadi awal-awal saya Indonesia Rakyat, pesantren Mas Suburkar, orang tua kami. Akhirnya semua well known tentang itu. Dan bayangkan pada saat itu kita kuliah dan reformasi, dan kita mau nggak mau harus turun ke lapangan. Dan kita jalan kaki pada saat pisauanan agung. Yang Sultan itu kan kita jalan kaki dari Babarsari sampai ke Alun-Alun. Saya teringat betul itu ketika pada pisauanan agung, dan Jogja termasuk yang paling aman, relatif aman, saya katakan relatif aman, walaupun ada keusuhan. Tidak seperti halnya di Solo, yang banyak sekali pembakaran-pembakaran, apalagi di Jakarta. Karena suara dari Sultan itu masih didengar. Ini yang anomali bagi saya warga Jogja itu. Sultan yang jelas-jelas juga menjadi pengurus Golkar, tapi masih didengarkan pada saat reformasi untuk menentang Golkar. Nah, pada saat di situ, Sultan menyampaikan, pokoknya jam semua demonstran, jam 6 harus kembali ke kampus masing-masing. Nah, bayangkan perjalanan dari Babarsari menuju, dan Cenok Catur menuju ke Alun-Alun kan tidak mungkin satu jam. Sementara itu jam 4.00, jam 4.00 selesai. Akhirnya kita kumpul, kumpulnya kan di Kampus Ketandan. Nah, Kampus Ketandan, itu kan ada hotel mewah di sana, Melia Burosani. Nah, Melia Burosani. Teman-teman kumpul di situ, gimana caranya ini kita bisa pulang cepat ini. Akhirnya saya langsung kontak anak-anak. Apa nama? Ya, ini teriak, lapar, lapar, lapar. Semua lapar, lapar, lapar. Akhirnya saya datang ke manajernya di sana. Ada manajernya nggak? Ada. Ini daripada anarkis ya, ini lapar, teman-teman ini. Ada nggak bus yang bisa ngantarin kampus? Akhirnya, Alhamdulillah, kita jadi demonstran kelas VIP yang pulang pakai bis hotel. Nah, itu salah satu, apa namanya? Kenangan ya? Kenangan. Pertama, bisa menipu orang-orang hotel. Akhirnya kita bisa menjadi... Gus, saya nanya, Gus. Itu kalau nggak salah, Pak UPN waktu itu dapat kiriman BH sama kacut nih. Mohon maaf, Gus. Iya, iya, iya. Iya kan? Benar kan? Betul, betul. Artinya nggak ada pergerakan sama sekali dari UPN itu. Iya, betul. Memang betul. Pada saat itu, mahasiswanya aktif dengan politik lokal di kampus. Sehingga akhirnya permasalahannya antara tambang, minyak, pertanian, gitu kan. Jadi, hanya berkutat di situ saja. Nah, saya pikir itu karena kesalahan kampus, karena tidak membuka keran politik nasional kepada mahasiswa. Sehingga pikiran yang namanya alamiah mahasiswa itu kan selalu mencari sesuatu yang progresif, sesuatu yang baru, ada koreasiti di dalamnya. Nah, ketika tidak dibuka keran lain, maka dia mencari permasalahan baru di dalam kampusnya. Nah, makanya saya lihat, jika masih ada kampus atau fakultas atau jurusan yang masih terlalu fanatik dengan kejurusanannya, ya ini karena produk-produk pada saat itu. Nah, maka kami ingin ini hadir untuk membuka, oke, kita ini harus berkompetisi, tapi dengan baik. Ketika kita diajari oleh dosen kita tentang kompetitifness, itu artinya adalah kita berkompetisi dengan kampus yang lain, bukan dengan saudara kita sendiri. Nah, ketika memaknai kompetitifness ini... agak direm dulu ini, belum beliau-beliau di situ, Gus. Oh, siap, siap, siap. Belum, Gus. Sabar, Gus. Sabar, Gus. Maaf, Gus. Saya potong ini, Gus. Ini host harus-harus. Siap, siap, siap. Pokoknya host itu di atas general. Jadi... Jadi, saya ingin ngulik dulu ini. Iya, iya, iya. Aktivis, mahasiswa di HI, dan masa-masa reformasi. Khususan ini kuliah berapa tahun, Gus? Saya alhamdulillah tepat, saya masuk 95, terus keluar 2020, saya lanjut langsung kuliah di S2 di UGM. Tapi dengan fakultas dan jurusan yang berbeda. Jadi, kalau S1 saya di visip, S2-nya saya di fakultas kedokteran di Magister Kesehatan. Matrikulasi, Gus. Matrikulasi, 6 bulan. Matrikulasi, 6 bulan. Tadi S1 menghindari matematika, ya? Iya, iya. Nah, kok malah mengambil teknik. Pertimbangannya apa lagi, nih? Eksak-eksak. Enggak, itu anu aja. Brandnya brand ekstrak. Tapi pelajaran saya sih tidak begitu ekstrak, ya. Karena itu kan manajemen kesehatan. Jadi, saya ngatur dokter, gitu. Oh, oke, oke. Ini mungkin cara saya, karena istri saya kan dokter anggelaturani, daripada kuliah, ya, saya. Politik rumah tangga, ya. Jadi, lulus kuliah di UPN ini 2000, ya, Gus. 2000, 5 tahun. Ketemu kita di 2 tahun, lah. Di kampus, ini kan kampus Bapak Sari, ya, Gus, ya. Iya. Di mana Bapak Sari ini jauh dari kantor pusatnya, yang dulu 98 ke arah 2000 itu kan juga bergolakan partai di kampus itu juga buat waktu itu, kan. Nah, waktu itu ada, kalau nggak salah, 3 partai ini. Tapi tanpa menyebutkan Merk, singgung sedikit, lah. Oh, ya, Apoko, ya. Kalau saya menyebut Merk, kalau saya mendidikan juga. PKM, PISK, KIS, 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 KIS. Jadi, dengan teman-teman yang lain, ya. PISK, ya, sama PKM. Ya, kebetulan pendiri partai ingin senang dan sayang, ya, Gus, ya. Jadi, gini, cintanya. Kenapa itu, kok namanya seperti itu, kan? Historinya seperti apa, kan? Warnai kampus UPN ini. Saya dulu, apa namanya, KKN di programnya Angkatan Laut, Surya Baskara Jaya. itu di daerah Kepulauan Riau, namanya Pulau Senayang. Nah, Pulau Senayang, saya panjangkan jadi senang dan sayang. Maka, begitu pulang dari kampus, dari KKN, kita bikin partai namanya PIS, Partai Senang dan Sayang. Dengan tema, dengan moto, dengan sayang kita berjuang. Nah, ini kenapa kok kita bikin seperti itu? Kita ini ingin menjadi pihak yang moderat untuk mengimbangi infiltrasi dari partai-partai yang di luar yang mengurut saya pada saat itu berusaha masuk ke dalam kampus dengan membawa paham yang bagi saya agak sedikit berbeda dengan kultur saya. Nah, ini ada, apa namanya, ada, dulu kan zamannya, saya walaupun nggak nyebut nama, walaupun saya mengatakan partai keadilan, tadi nggak nyebut nama ya, gitu ya. Nah, itu kan masuk ke dalam kampus itu, akhirnya membuat partai itu, maka kita ingin mengimbangi itu. Saya masih beranggapan bahwa dengan pendekatan-pendekatan yang moderat, dengan pendekatan-pendekatan yang nasionalis, dan juga menengah Pancasila, insya Allah, apa namanya, UPN sebagai perguruan tinggi yang memang background-nya adalah dari keluarga TNI dan Polri pada saat itu, apa namanya, bisa tetap on the track, mengawal Pancasila. Tetapi dengan gaya, dengan style yang sangat, apa namanya, maheswa banget. Maheswa banget lah. Pokoknya musik-musik terus lah, pokoknya. Minggu sekali musik lah. Itu lain lagi, itu kalau kita di moderat, kan ada yang kemana tiga, kan tiga partai ini, ya kan? SPKM, PIS, dan SEKA. Kalau SEKA ini mungkin mudah-mudahan orang SEKA dengar, ini kalau SEKA ini lebih dekat dengan neraka, kalau PKA ini lebih dekat dengan surga lah. Alhamdulillah. Kita partisipan aja nih, bos. Kalau yang PIS ini, kalau malam, ya kesudah-sudah dikit. Kalau misalnya, kalau siang, ya agak kentak-kentak dikit. Nanti sama ini ya, kalau Bang Satria ya, minyak ya. Kenapa? Sama Bang Satria. Oh ya, sama Bang Satri. Sama Bang Satri. Terus pas jaman saya itu si Dukun itu, minyak tuh. Iya, Mas Dukun. Kalau Dukun saya kenal. Sama Mas Anang, Anang Pertanian. Oh ya, Mas Anang. Sering kontak juga saya sama Mas Anang saya. Oh ya, Mas Anang itu pokoknya di sini perang. Waduh, rewo-rewo. Oke, Gus. Ini, Gus. Ada pertanyaan ini. Gus, kan sini kan basic-nya kan dari Pondok Pesantren ya. Biasanya kan Pondok Pesantren itu punya pakem-pakem sendirilah sebetulnya di dalam lingkungan Pondok Pesantren. Tentunya, mungkin di Darul Ulum ini, keluarga Mbah Yayi Asadumar ini termasuk yang moderat ya. Karena mungkin yang saya tahu, ada teman ya, teman adik-adik, ada kata juga dari lulusan Darul Ulum. Itu hampir kakak-kakaknya Gus Hans ini ada Gus Edo. Di luar. Di luar semua. Di kuliah di UGM sama di mana? UIN ya. UIN ya. Jadi, itu berawal dari situ secara ini enggak, 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 apa, kultur di Pesantren tidak menjadi hilang. Nah, itu gimana ini? Apa namanya? Harus kan membawa ini ya, membawa kultur Pesantren ke dalam di luar, di luar ini ya, di luar Pesantren sendiri. Itu gimana? Jadi, kalau saya, kebetulan pada putra-putranya Al-Mahruf Abah saya itu, Insya Allah semuanya sebelum kuliah, dipastikan mondok dulu di Pesantren. Nah, kalau saya ini kan mondok tiga tahun di Rembang, di tempatnya Gus Yagut, Menteri Agama itu. Dan bayangkan pada saat itu, apa namanya, Gus Yagut itu pada saat itu Abahnya Ketua P3, Ketua P3 Rembang dan saya, Bulkar. Dan pada saat itu, zaman order baru, itu kan pokoknya kalau bukan P3, neraka. Nah, kita di spawn, paling sering dibully saya. Nah, itu dari sisi itunya. Jadi, kalau misalnya sekarang saya dibully orang, biasa. Sudah terlatih, bully-able. Masalah kultur, insya Allah, justru saya ingin menjadi orang yang tidak perlu orang lain tahu bahwa saya adalah keluarga mondok. Saya ingin menjadi diri saya sendiri. Karena sebutan Gus itu kadang-kadang sering disalah artikan sama orang-orang untuk mencari keuntungan tertentu dengan brand bahwa Gus itu melebih secara status sosialnya lebih tinggi daripada yang lain. Tetapi bagi saya, itu justru malah racun bagi psikologi Gus itu sendiri kalau misalnya dia hanya memanfaatkan kegusan itu untuk mendapatkan fasilitas dari orang lain. Nah, ini contohnya misalnya, saya misalnya, dari kecil, mohon maaf, seribu se, itu semua dilayani. Semua menghormati saya. Dan bagi saya itu racun. Bagi saya itu racun kalau misalnya nanti saya, misalnya, apa namanya, semua orang takut dengan omong-omongan saya dan semua nge-nge, yagus-yagus. Nah, bayangkan saja kalau orang seperti itu akhirnya keluar dan menjadi tokoh publik. Akhirnya apa yang terjadi? Anti kritik. Karena orang lain harus menurut sama dia. Akhirnya, semua menganggap bahwa dia yang paling besar. Dia yang paling besar. Karena selama ini tetap masuk dalam kata-kata menurut sama dia. Maka ketika saya kuliah di UPN itu, tidak ada yang tahu bahwa saya dari keluarga kondok. Dan saya ingin menjadi diri saya sendiri. Dan itu saya gembira. Dan sampai sekarang saya masih bertahan seperti itu. Tapi karena memang media saja, kebanyakan akhirnya menjadi brand Ghost Hunts itu lebih terkenal daripada Zahrul Ashar. Jadi akhirnya saya menganggap Ghost Hunts itu menjadi sebuah brand. Karena kami orang media. Karena pada saat kemarin maju, saya sempat ikhtiar maju calon wali kota Surabaya karena ada konsultan politik itu. Gimana nih kalau di Surabaya jangan Ghost pakai Cak. Akhirnya di Google, di searching, di Google Cak Hunts yang keluar malah Bagul Sate. Itu satu juga. Saya mendura. Sama servis HP. Daripada rebranding susah, akhirnya tetap kita menggunakan pakai Ghost Hunts. Jadi bagi saya, Ghost Hunts lebih ke arah kepada branding. Karena mesti kita teringat ketika begitu mahalnya sebuah brand, sebuah nama itu. Ada keluarga kami yang dulu lebih sering dipanggil dengan Cak. Walaupun saya enggak nyebut namanya Cak Ibn. Cak. Begitu dia mau berkontestasi, akhirnya dia ingin kembali dipanggil Ghost. Akhirnya Cak Gagal lagi. Sekarang lagi Ghost Muhaymin. Gagal lagi. Jadi kita bicara brand. Misalnya mau dipahami bahwa ketika saya orang lain mengatakan Ghost Hunts, saya lebih mengarah pada brand yang sudah dikepegang di Google, ya itu saya pakai. Itu sih lebih mengatakan Bukannya ini Ghost Azhar ya kalau di Pondok itu? Saya di Njoso Pondok dari Ulum enggak ada yang Hans ya. Dulu Azhar tapi mungkin karena saya pelat panggilnya Hans. Tetapi karena saya sempat ke Inggris beberapa bulan biar enggak kelihatan jobang saya kasih Hans. sekarang khususan ini sudah jadi tokoh nasional tokoh muda kemarin saya sempat baca berita di masalah Natuna kan bisa sampai ke sana artinya tokoh nasional alhamdulillah saat ini dapat amanah menjadi ketua IKAT 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 UPN Ikatan alumni UPN alumni mungkin 20an ribu tidak begitu apal datanya sekarang ke arah IKAT ini dari visi misi kemarin kita dari kami juga melihat ada menembus batas tanpa sekat bisa dijelaskan gak mungkin banyak juga alumni UPN yang belum tahu maksudnya ini mau menembus batas mohon maaf ada iklan brand rokok seperti itu tanpa sekat tanpa batas maksudnya itu maksudnya mungkin perlu dipaparkan pertama begini kita ini sekarang bermasalah dan masalah yang paling besar ketika tidak merasa kita bermasalah mungkin kalau misalnya teman-teman dari fakultas atau jurusan yang tua-tua mungkin tidak merasa bersalah karena sudah terlalu well known orang-orang bahwa UPN adalah tambang UPN adalah minyak UPN adalah ini dan sebagainya bagaimana dengan nasib fakultas-fakultas yang lain kita juga ingin merasakan kebanggaan seperti halnya ikata seperti halnya jurusan-jurusan yang lain maka ketika saya sampaikan apa namanya batas dan tanpa batas ini memang ada masalah tetapi bagi mereka yang sudah merasa di dalam zona nyaman mana masalahnya tidak ada ini saya ingin pertama kali ingin membuka sekat-sekat itu yang mungkin tidak dirasakan oleh pihak tertentu tapi dirasakan oleh pihak sebagian dari kita semuanya sama halnya ketika kita bicara ada orang mengatakan wah di Indonesia ini pembunuhanan tidak merata bagi orang Jawa tidak merata bagaimana uang jalannya sudah rata bagaimana dengan orang Kalimantan dengan Papua nah Babarsari ini Papua Babarsari nah kita ingin menyamakan semua kita ingin menyatukan semuanya untuk membangun brand besar yaitu UPN misi saya adalah membuat kebanggaan bagi para alumni UPN mengaku dirinya UPN walaupun dia bukan dari fakultas-fakultas favoritnya mungkin yang hanya ngaku UPN paling hanya minyak atau apa atau tambang karena memang termasuk fakultas yang lain juga bangga nah saya ingin saya ingin pertama bereskan dulu masalah masalah sekat-sekat ini kita satukan dulu kita pinggirkan dulu saya akan ngalahi datang ke departemen mas semuanya saya datang semuanya kita yakinkan bahwa kita ini satu dan kita memposisikan bahwa ikatan alumni UPN ini adalah sebagai hub sebagai penghubung dan juga sebagai pembesar dari kompartemen semuanya jadi menurut saya yang punya rakyat itu kompartemen bukan ikatan alumni UPN karena ini kan organisasi keilmuan yang kita tunjukkan adalah keilmuan masing-masing nah ketika kita bisa memunculkan keilmuan masing-masing maka kita memiliki kebanggaan tersendiri sebagai kampus apa namanya sebagai center of excellent itu maka tugas kami adalah kami akan mengumpulkan para tokoh-tokoh yang alumni-alumni dari semua fakultas itu untuk kita list dari ekonomi siapa ekonomi yang ahli dari apa namanya fisik siapa yang ahli ahli politik dari masalah pertanian masalah masalah pangan nasional dan sebagainya isu-isu apa nah setelah kita list semuanya saya akan undang timret-timret dari media-media yang ada untuk mengumpulkan dan mengenalkan benar mereka mas-mas wartawan kalau ada isu nasional berkaitan dengan krisis moneter silahkan wawancarai alumni UPN yang namanya profesor ini kalau misalnya ada berkaitan dengan gunung semero dan merapi silahkan tanya teman-teman dari geologi nah begitu kalau misalnya permasalahan tambang silahkan tanya teman-teman di kata kita kasih list nah menurut saya ini akan membangun prudent membangun rasa pride bagi orang-orang alumni UPN atau orang yang ingin masuk ke UPN begitu membaca di media berkaitan dengan isu apa dari alumni UPN itu menurut saya soft campaign yang lebih masuk di dalam hati daripada kita memasang iklan di media dengan vulgar seperti itu popularitasnya oke tetapi akseptabilitasnya masih belum tentu bisa tinggi nah maka saya langkah-langkah pertama saya akan gumpulkan saya akan pahamkan saya akan mengajak bersama-sama maju ayo kita besarkan institusi kita bersama-sama dan kita munculkan ahli-ahli sesuai bidangnya masing-masing dan kita IA bukan menjadi kompetitor dari masing-masing kompartemen tapi justru kita yang menyalurkan kompartemen ini sesuai dengan pembidangan masing-masing kepada stakeholder sesuai keilmuannya nah ini sekarang eranya kita kembali ke era industri 4.0 menuju ke 5.0 ini artinya kita tidak bisa melepaskan dari digitalisasi media ini langkah konkretnya seperti apa nih dari IA sendiri ini kan apa retorik retorik aja kan kayaknya nggak sampai nah betul apa langkah yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal-awal bahwa apa namanya kita harus bisa menyesuaikan dengan zamannya zaman digital sekarang itu nggak boleh kita nggak boleh kita lupakan dan siapa yang mengingkari teknologi maka dia sama dengan mingkari sunatulok maka kita harus ikutin itu makanya pernah kan dulu waktu kenapa pada saat itu susunodwaji ketangkap walaupun dia sudah jenderal kenapa karena kenapa karena digital bukan bukan karena itu karena pada zaman itu sudah 3G bukan 2G lagi pas susunodwaji ya 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 sulit ini bicara dengan politikus ini belokan kita harus hati-hati 2G 2G 3G maka kita harus ikutin update gimana-gimana sama ini Gus kebetulan hostnya ini juga dulu mengikuti IAUPN ini saya itu kebetulan saya di Kaltim kan, ikuti IAUPN Korwil Kaltim dan 2015 itu di Kaltim itu membuat cabang-cabang seperti ada di Sangata ada di Berau ada di Kabupaten Kutai Barat ada di Nguin, Ngatara baru mau merintis nah disitu saya merasakan merintis cabang Kutai Barat IAUPN disitu yang paling banyak bekerja di tambang geologi, teknik lingkungan tambang sama apa ya yang yang sedikit ya ekonomis sama pertanian itu paling sedikit tapi bisa terkumpul waktu itu satu kabupaten itu bisa kedata 120 orang nah pandangan kutusan ini bagaimana posisi cabang IAUPN yang didirikan mereka tujuannya waktu itu memang biar UPN yang diangkat bukan Iagio Ikata ataupun Iami ataupun manajemen apa Kaventa Paperta gitu kan waktu itu karena kalau itu kita belum kuat tetangga kita mungkin yang S2 Iagosan itu di KA Tim udah kuat di posisi-posisi yang strategis UPN sendiri yang sebenarnya alumni-nya itu sangat menguasai lapangan tapi belum masuk ke posisi-posisi yang strategis itu pandangan pandangan kutusan mengenai Corwill cabang kocap dengan istilahnya dibentur bukan dibenturkan dikolaborasikan dengan kompartemen ini seperti apa atau mau dihilangkan salah satu Corwill gak usah yang penting kompartemennya aja gimana kira-kira kemarin sempat saya diskusi bahwa justru saya ini ingin apa namanya memperbanyak cabang-cabang jadi semakin banyak cabang-cabang maka harapan saya tidak ada bottleneck terhadap potensi dari para alumi-alumi yang berpotensi di daerah masing-masing daripada ada yang hanya Corwill tetapi tidak ada corcap ada koordinator cabang atau koopaten ini harapan saya semakin merata pesan dan juga saluran mereka-mereka yang berpotensi bagaimana apakah lebih ke arah per kompartemen atau per Corwill pikiran pikiran saya begini kompartemen itu lebih ke arah bicara tentang profesi kemampuan teknikal sesuai dengan profesi masing-masing sementara Corwill itu harapan saya bisa memiliki peran agregasi kepada semua kepentingan lintas fakultas dan lintas jurusan maka bagi saya tidak masalah ketika kita berkumpul di ikatan maka yang kita bicarakan bagaimana meningkatkan kapabilitas dari keilmuan keilman tambang itu bisa lebih tajam lagi sebuah profesinya masing-masing sementara Corwill kita butuhkan untuk bisa agregasi dan juga menghubungkan antar kompartemen di wilayah di wilayah di Jabang atau di kabupaten itu dan permasalahannya tadi yang panjangan sampaikan kenapa kalau di kampus terentu itu lebih mendapatkan posisi strategis sementara di kita itu hanya di level profesional yang langsung ekskusi di lapangan karena kita dididik oleh produk-produk yang merit-nya dimeritokrasinya itu dimerit kealian skill-nya itu saja tidak pernah diajari soft skill-nya berkaitan dengan bagaimana kita mengagregasi bagaimana kita bisa berlertik kepada yang lain dan sebagainya akhirnya jaringan tidak terbentuk maka kita perlu dua-duanya untuk bisa mendapatkan wajah atau kesempatan yang sama baik dari kemampuan mereka secara skill maupun kesempatan mereka untuk mendapatkan akses-akses yang strategis itu maka harapan saya kita tidak bisa ketika ujuk-ujuk diganti ke pengurusan akhirnya akses terbuka dan sebagainya tidak bisa ketika kita berbuat sekarang maka anennya bisa 10 atau 15 tahun yang lagi tetapi syaratnya harus terbuka kita tidak boleh antipolitik tidak boleh anti sesuatu yang sifatnya strategik dan sebagainya agar posisi kita posisi alumni-aluni kita bisa terangkat saya kemarin pada saat diring dengan panitia saya sampaikan kita ini memiliki namanya nepotis meritokratis kalau nepotis itu tidak baik tapi kalau misalnya meritokratis saja bisa jadi penulisan kita tidak katut karena posisi yang strategis sekarang ini bukan dari akses-akses kita bagaimana kita bisa memandukan ini maka kita memiliki politik nepotis meritokratis kita nepotis sebesar-besarnya kita buka peluang-peluang informasi kepada mahasiswa kita ketika masuk tes kita harus fair mana yang paling baik diantara itu misalnya skornya sama yang kita ambil dari alumni kita tetapi kalau misalnya kita paksakan kita paksakan nepotis saja tanpa meritokratisnya maka yang justru tidak akan jelek adalah kompositas sendiri ketika mereka mendapatkan posisi yang strategis dan bisa menentukan akhirnya tidak bisa deliver segala tugas yang diberikan kepada dia kan rusak juga maka kita apatukan antara nepotism dan meritokratism ini seimbang dengan seperti itu maka insyaallah kita bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para alumni kita untuk bisa mendapatkan posisi yang baik sesuai dengan kemampuannya sangat masuk tapi perjalanan kita ini kan masuk ke yang dikatakan Mas Afwan tadi Gus John ini katanya namanya ini Afwan tapi panggilannya John jadi kalau saya manggil Mas Afwan ini Gus John kalau disikat berarti geci ya jadi jadi misi minum sorry man sambil minum boleh Gus kita menapaki 4.0 sama revolusi industri 5.0 juga ya jadi teman-teman milenial ini sangat tidak nyambung dengan senior-senior yang diangkatan di atas 90 ke arah 60-an kalau di ikatan dinamakan kelompok dinosaurus sama kelompok uget-uget tidak akan ketemu ini kalau kita bilang antara 90 sampai 2000 ini sudah kupu-kupu yang akan menyambungkan dinosaurus ini dengan uget-uget ini tadi alat bagaimana yang sekarang kan kita sambungkan dengan UPN sendiri sebagai institusi yang melahirkan IAUPN ini ditarik benang merahnya antara nanti mahasiswa lulus dapat pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan tapi melewati IAUPN informasinya lewat IAUPN dan dapat tertolong oleh senior-seniornya tapi senior-senior juga berharap yang Kusan bilang tadi yang dia acceptable dan kompeten gimana Gus menarik benang merah menyambungkan senior yang sudah mungkin sudah di posisi tertentu dan mahasiswa yang akan lulus kita sebagai di UPN itu gimana Gus memang salah satu motivasi teman-teman mendorong saya untuk masuk di IAUPN ini diantaranya adalah untuk mengurangi jarak antara generasi yang tahun 70-an dengan generasi yang tahun 2020-2010 ini karena pasti komunikasinya berbeda zaman dulu mungkin orang-orang itu misalnya kalau misalnya kumpul-kumpul paling yang diundang adalah Ida Layla atau mungkin penyanyi-penyanyi lama-lama terus anak kita atau adik-adik kita apa yang mau nonton pasti cara komunikasinya berbeda sentuhannya berbeda permasalahan berbeda dan sebagainya pakai baju juga berbeda dan sebagainya dan guyonannya kan pasti berbeda nah kita ini menjadi generasi hub generasi penghubung diantara itu kalau saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah generasi hub yang minimal masih bisa cukup well-known untuk gadgetan dan cukup bisa untuk menangi mesin ketik pokoknya yang paling enak itu generasi kita yang paling enak itu generasi kita kita menangi yang namanya TV kembung sampai TV-TV sekarang dalam zaman dulu kan kembung-kembungan TV sekarang TV-TV tapi sekarang kebalik dulu istri saya TV sekarang kembung sekarang nah itu ya apa namanya maka ingin saya sampaikan bahwa yang perlu kita kita lakukan adalah membuat formula yang kira-kira bisa diterima oleh kedua belah pihak dari pihak yang sepo-sepo kita fungsinya adalah memastikan kepada mereka para senior masa kita sekarang berbeda yang dihadapi adalah seperti ini maka kita akan sedikit sampaikan kepada beliau-beliau maka kita harus tahu gadget maka kita harus perkembangan ini untuk bisa berkembungan dengan mereka dan kita bisa meyakinkan kepada teman-teman yang baru lulus ini Dek Mas kita ini keluarga besar ada yang dengan seperti ini yang dulu zaman mesin ketik dan seperti itu maka kita harus ada umpah-umbuhnya dan sebagainya nah kita paling sebagai IA ini make sure memastikan agar mereka betul-betul bisa terserap dalam dunia kerja sebelum 6 bulan itu dengan cara kita bisa mengintervensi dalam tanpa kutip bahwa mata kuliah mata ajar mereka harus betul-betul sesuai dengan apa yang dikenal oleh pasar nah kadang-kadang ada kesenjangan di sini antara dunia dunia kampus apalagi kampusnya itu diajar oleh dosen-dosen yang mohon maaf sudah sepuh-sepuh yang gak mau berupa kencang ini nah sementara dunia industri sudah gak butuh itu nah maka kita tugas kita adalah meyakinkan kepada kampus ayo berkembang ayo berkembang karena kita harus sesuaikan dengan apa yang kebutuhan pasar nah ini yang apa harus kita kita lakukan makanya kita membuat sebuah komunikasi dan pertemuan bisa jadi rutin dan sebagainya diskusi dengan pencetak resources kita kita ini sebagai marketer tidak akan bisa menjual barangnya kalau misalnya barangnya gak sesuai dengan pasar saya tidak mengatakan tidak baik ya kita marketer sekarang ini kita marketer membantu teman-teman adik-adik kita untuk mendapatkan posisi itu tetapi produsernya harus confirm sesuai dengan apa yang dikendaki pasar kalau misalnya ada sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri dan dunia usaha maka itu insyaallah apa namanya kesenjangan itu bisa kita minimalisir terus ini tentunya bosan ini punya program-program ini program-program dan setelah menjadi ketua IA kalau di politik nasional ada 100 hari ada mungkin jangka pendek jangka panjang kalau 100 hari dan sebagainya belum sampai kesana saya kan tadi ditulis juga bahwa yang namanya struktur itu harus diisi harus dipenuhi satu bulan hari kerja tergantung kita kerjanya mulai kapan jadi kalau kita kita liburan jadi informasi informasi bahwa mulas ini belum selesai kemarin masih belum ditutupkan ADRD kita masih punya APR menyusun ADRD dan sebagainya tetapi langkah yang pertama saya lakukan adalah saya sudah komunikasi dengan pihak bank nasional untuk segera kita membuat yang namanya kartu alumni yang bisa dipakai bermanfaat buat para alumni jadi bukan not only card tapi kartu ini bisa digunakan untuk fungsi-fungsi perkembangan nah ini sebagai pancingan saya agar masing-masing kompartemen berkenan untuk mendata anggotanya masing-masing kekuatan kita itu ada di big data yang kita miliki bagaimana kita bisa melangkah kalau misalnya kita tidak tahu prototipe kita tidak tahu bentuk dari model alumni kita maka permasalahan pertama adalah big data yang harus kita yang harus kita kumpulkan tentang alumni ini kita sudah dimana dan mau apa dan sebagainya tahun berapa melalui apa melalui pembuatan kartu bekerjasama dengan pihak perbankan nah minimal kalau misalnya ada mahasiswa yang nanya kira-kira apa sih manfaatnya IA buat kita ya minimal ya mungkin satu saya akan meningkatkan kepercayaan diri kampus dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membesarkan nama kampus dengan tonton-tonton yang positif di media misalnya kita punya target sekarang ini coba nyenengan di Google Trend ketika kita ketik kampus kita trafiknya bagaimana ketika ketik nama kampus tetangga kita trafiknya seperti apa ketika kita ketik kampus yang di sebelah utara kita yang swasta itu ketiknya keluar trafiknya seperti apa kita masih rendah nah maka kita munculkan segala kegiatan kita akan publish di media apalagi sekarang kan tidak seperti dulu semua kan melalui media sosial seperti sekarang ini dengan dunia 4G dan sebagainya semakin mudah memfilalkan informasi yang kita kita punya maka tinggal kita atur saja bagaimana caranya tunnya tetap positif dan juga semakin terfilalkan terfilalkan jangan-jangan kita sudah melakukan kebaikan tapi orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan nah bukan berarti pamer ya tapi lebih kepada pakatus binikmah dan juga lebih kepada kesiaran dari almamater kita nah yang kita lakukan ya antaranya tadi adalah pendataan big data dan ketika mereka apa namanya merasakan ada ada kebanggaan dan juga ada rasa happy ketika mengaku alumni itu tujuan saya nah kalau misalnya kemarin pada saat hearing ditanyakan kira-kira manfaatnya apakah bisa mencarikan pekerjaan apakah bisa memberikan pinjaman dan sebagainya saya jawab saya bukan menteri sosial saya bukan menteri tenaga kerja yang bisa saya lakukan adalah membangun kepercayaan diri membangun brand UPN agar ekspektasinya tinggi dan juga apa namanya apa namanya sama brand di dalam type of mind kita itu UPN dan juga membangun persepsi publik tentang UPN itu langsung berarti seperti ini contohnya begini misalnya ada orang jombang misalnya dia merantau di Kalimantan pada saat di situ ada tahlilan misalnya tapi karena brand jombangnya itu maka dia terkesan bahwa itu dia bisa tahlilan itu namanya brand maka gimana caranya saya menciptakan oh ini UPN berarti ada ini pinter berarti ada ini disiplin membangun brand itu big data artinya ada mau rencana ini ada punya server seperti apa sekrenya di mana di Jogja atau di Jakarta ini ini masih kita sesuaikan kalau saya lebih di Jogja karena resursus kita banyak di sana dan sekaligus komunikasi dengan biaya rektorat harus sambung saya pikir kita dengan rektorat harus sambung karena saling membutuhkan di antara kedua biaya ini kita memiliki kebutuhan meningkatkan kebanggaan dan juga rektorat juga membutuhkan bantuan-bantuan ketika akreditasi kan masih butuh alumni sama-sama saling membutuhkan begitu nah kita setelah yang kemarin kan teman-teman pengurus IAUPN sebelumnya yang saya lihat saya tidak terlibat langsung kegiatan yang data-data itu sudah berjalan tapi belum begitu berhasil karena pernah saya dengar salah satu jurusan itu kesulitan dalam memanage data alumni jadi ada satu jurusan itu akan turun akreditasinya kalau data itu memang tidak tersajikan sedangkan waktu sebelumnya sudah akreditasinya bagus sudah mentok misalnya nah ini di internal kampus mungkin ya saya belum tahu road course sebenarnya nah seperti apa sih gambaran data-data alumni ini menurut kursan untuk bisa menampilkan alumni itu diterima kampus dan kampus itu feedback ke alumni yang harus kita lakukan adalah merubah mindset ketika kampus atau pirokrat kampus masih berpikir bahwa borang atau akreditasi adalah tujuan maka dia akan hanya mengejar alumni ketika sedang akreditasi saja kebetulan saya juga wakil rektor di Jombang saya selalu menekankan kepada teman-teman staff itu tolong kita ini jangan berorientasi kepada akreditasi tetapi akreditasi atau borang isian itu sudah menjadi bagian dari aktivitas kita tapi kalau misalnya borang itu hanya tujuan kita maka akhirnya kita hanya kerja pada saat akreditasi saja kita ngundang para alumni pada saat akreditasi saja dan alumni pun bingung juga saya tidak berhenti tidak berhenti bahkan apa kira-kira manfaatnya dan sebagainya itu karena memang tacingnya tidak rutin tidak continue akhirnya pada saat ada interest saja baru disambangi maka kita pelan-pelan saya terus saya sekarang ini dalam Masuki Hutan Rimba yang tidak tahu bagaimana ke pengurusan IA kalau mau terus terang saya baru tahu ada IA itu adalah dua bulan sebelum rame-rame ini Alhamdulillah Alhamdulillah sudah tahu sekarang sudah tahu sekarang baru tahu ada IA ternyata gini 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 sebagai salah satu tokoh muda nasional ini kan tentunya seabrak kegiatan di mana-mana di organisasi BWM Ujate kemudian ada di kampus Barululum Jombang ini sekarang menjadi kedua IA kira-kira gimana ini ngatur waktunya karena segala sesuatu itu kan harus fokus banyak sekali yang dipegang nama Gus Han ini untuk ngurusin yang dalam posisi puncak semua gimana untuk ngurusin IA supaya bisa lebih fokus tadi katanya kita zamannya 4.0 menuju 5.0 jadi kan tidak terlalu apa namanya kita tidak perlu risot dengan kehadiran fisik dan sebagainya itu pertama yang kedua bagi saya yang namanya organisasi itu adalah bagaimana kita mengorgankan semua fungsi yang ada saya pada saat menjadi ketua UKM pada saat menjadi organisasi atau saya jadi melihat mahasiswa saya di kampus Jombang kok ini ketua panitia masang sepanduk bagi undangan berarti dia bukan organisasi sejati karena dia tidak berhasil mengorgankan organ-organ yang lain fungsinya kepala itu bagaimana cara menggerakkan tangan tanpa tangan terpaksa bergerak tanpa merasa terpaksa bergerak bagaimana memfungsikan kaki fungsinya bisa merasakan tidak merasa terpaksa ketika dia berjalan tapi kalau misalnya fungsi kaki dipakai kepala fungsi tangan juga digawakan kepala apa yang terjadi maka tentunya ada set of authority kemampuan untuk set of authority ini dan kemauan set of authority ini tidak akan tidak akan terjadi tanpa adanya ketulusan tanpa adanya sifat nothing tulus kalau misalnya pokoknya kuduaku itu yang membuat Indonesia tidak maju-maju makanya Indonesia itu yang paling banyak menang itu pertandingan apa komentator lomba apa olahraga yang paling bulu tangkis bulu tangkis sama catur karena tidak melibatkan banyak orang tapi begitu melibatkan enam orang sebelas orang kenapa kita banyak kalah karena semuanya ingin tampil memberikan sesuatu yang tampak di publik makanya sepak bolanya Indonesia penjaga gawang juga ingin masukkan gawangnya lawan pokoknya tawur karena tidak diajari untuk sharing to others kemampuan dan kemauan untuk sharing to others inilah yang harus kita munculkan maka ketika saya menjabat di ketua AI ini saya akan kumpulkan ketua-ketua yang lain dalam struktur itu ayo kita bagi-bagi tugas dan bagaimana caranya mereka bisa menikmati dengan tugasnya berperan sebagai kaki berperan sebagai tangan berperan sebagai apa namanya tanpa ada paksa dan itu dan kami pun tidak boleh saya kemana-mana pokoknya harus ketua pokoknya harus ketua itu kuno itu kuno itu bukan generasi kita mungkin yang Mbak-Mbak boleh seperti itu tapi kita tidak boleh seperti itu karena negara yang maju itu didasari pada kebersamaan dan merasa kita memiliki kekurangan semakin negara maju itu semakin tersubspecialisasi dan kita sadar atas tersubspecialisasi itu tersebut kalau kita tidak merasa bahwa kita ini tersubspecialisasi akhirnya general semuanya akhirnya kita widening but not dipping maka kita kita berbanyak orang-orang yang ada dibilang masing-masing ayo kemampuan saya mengorganisasi dan samain yang bagian mikir ini dan samain yang bagian mikir itu dan sebagainya kalau kita pikir semuanya ya aput masih ini bukan tidak 4.0 lagi sudah balik lagi pentium 123 dos ya itu ya itu kan berarti omongan Pak Rektor ini wakil Rektor memang 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 agak roming kadang saya gini Gus untuk 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 posisi ketua IA ini kan sangat strategis kalau di UPN sendiri karena perpindahan dari swasta ke negeri ini juga meninggalkan pekerjaan rumah PR yang sangat banyak ya termasuk hilangnya data atau apa ya keselamnya data alumni itu termasuk dari proses penegrian ini jadi swasta ke negeri ini ada guru-guru kita terus karyawan senior-senior kita yang jadi karyawan UPN telah mengabdikan diri lama tidak terakomodir dengan tanda petik kebijakan pemerintah yang untuk UPN ini jadi serasa ada tumbal yang ada di UPN nah menyikapi ini Gus biar kita juga tahu ini roadmapnya IA UPN ke depan itu menjembatan ini kita gak bisa semua puas ya Gus ya otomatis roadmapnya lah istilahnya untuk membawa IA UPN untuk menolong teman-teman atau guru-guru kita yang ada di UPN itu Gus gimana yang jelas pasti kami tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak karena kita kan juga bukan alat pemuas yang paling penting diantaranya adalah saya akan menanyakan ke berbagai pihak tentang permasalahan sebenarnya seperti apa karena dalam waktu yang singkat ini dengan isu-isu yang kita rekam itu kan saya nanya ke pihak ini mengatakan oh gak ada masalah ini mereka sudah mendapatkan sesuatu yang layak kok ini tetapi di sisi yang lain wah ini gak adil ini karena masa saya sudah mengadil sekian tahun kok tidak diatumi dan sebagainya maka saya ingin dengar lebih konferensif lagi untuk membangun konstruksi pikir saya agar nanti bisa strategis ketika saya melangkah tetapi apapun yang terjadi di dalamnya saya melihat bahwa mereka adalah guru-guru saya mereka adalah orang yang berjasa dalam keilmuan saya maka saya harus mengadvokasi dari apa yang beliau-beliau inginkan apa yang bisa saya lakukan mungkin kami akan rekam semuanya dan kami akan menyesarikan bagaimana yang terjadi masalahnya apa maka kemampuan kami bisa jadi akan mengkomunikasikan dengan pihak stakeholders yang ada saya lagi mempelajari kenapa kemarin baru seminggu yang lalu ex-pegawai KPK diterima menjadi pegawai negeri di kepolisian ini kan berarti ada jurisprudensi ada sesuatu yang mungkin menjadi landasan kira-kira kalau mereka seperti apa saya masih belum menanya dia ketika menjadi dosen dan ketika menjadi pegawai negeri atau tenaga administrasif itu kan pasti sesuatu yang berbeda dengan itu apakah yang di KPK ini pindah ke kepolisian ini kepangkatan seperti apa dan sebagainya saya akan jari tahu nanti minimal itu akan menjadi bahan saya untuk mengadvokasi mereka kepada lembaga-lembaga yang terkait jadi kalau menyenangkan apa yang akan dilakukan untuk mereka saya akan dengarkan ke dua belah pihak dan saya akan cari formula yang pas mungkin saya akan datangin ke pemerintahan dan sebagainya sesuai akses yang saya punya untuk bisa mendengarkan dari yang diinginkan mereka apa dan yang dimaui oleh mereka seperti apa untuk mencari sesuatu yang terbaik karena baru dua bulan tahu ya ya sekitar 52 hari langsung langsung dikencok ke arah koncok-koncok saya maju merasa dikorbankan atau merasa apa gimana saya saya enggak nolak mereka itu Jakarta datangin saya habis itu mereka memastikan saya lagi mereka dari Jakarta dari Jogja datangin ke Surabaya memastikan tolong ya kalau bisa maju kalau bisa maju dan sebagainya akhirnya saya mengatakan oke saya mau maju tapi syaratnya ada satu tolong saya minta persetujuan dari minimal 200 orang mahasiswa alumni untuk menyetujui itu dalam dua hari terkumpul sekitar 180-an itu menyetujui itu semuanya oh berarti Ari Genah berarti provokator yang bertanggung jawab berarti gitu aku ngerti Sopo ngerti ya ngerti ya datang ke Surabaya ya sudah lah akhirnya saya ngomong apa adanya sudah lah nanti saya anggap ini kita apa namanya buat happy-happy lah untuk apa namanya apa ya memeriahkan kampus lah gitu akhirnya begitu saya Bismillah sudah nah ternyata yang di belakang saya itu meriah sampai sekarang jadinya ya akhirnya sampai sekarang ternyata kehidupannya aktivitas mereka itu sudah ahli dalam memeriahkan segala hal jadi kan jadi sampai sekarang akhirnya meriah benar jadi mereka yang biasa di LSD biasa yang yang dan sebagainya nah ini kemarin mempraktekan itu semuanya dengan pro bono untuk program ini nah itu apa namanya jadi mau dimaklumi kalau misalnya saya masih belum well known tentang permasalahan permasalahan apa yang ada di apa namanya UPN ini karena saya baru tahu 52 hari plus 3 bukti jam dari sekarang ini tentang IA itu ada atau apa ya sekali lagi kita ucapkan selamat untuk memban amanah memimpin kami selaku alumni UPN ya guys semoga ke depan bisa lebih baik baik apa yang dicita-citakan semuanya semuanya untuk tanpa sekat tanpa batas itu bisa tercapai ini Mas Wahyu ini kalau saya lihat waktunya ini sudah berapa menit sebentar satu sudah lebih asik juga nanti kita ngobrol saya titip pesan nanti kan ini akan dipublish nanti semua orang banyak yang lihat saya titip pesan aja kepada teman-teman visip jadi jangan mohon jangan terlalu berharap betul bahwa nanti karena saya dari visip akhirnya saya visip terus saya tidak akan seperti itu karena bagi saya saya mudah-mudahan teman-teman visip juga menyadari tentang visi-misi kita adalah menyatukan semuanya maka saya akan meletakkan diri saya sebagai UPN yang harus menganggap semuanya sama dan saya yakin teman-teman visip juga memiliki pikiran yang sama dengan saya bahwa kita sekarang ini memperjuangkan nama besar UPN bukan berfakultas dan bukan berjurusan oke enggak terasa ini podcast Nosekov Ngo Projek kalau itu sudah waktu di satu jam mungkin ini untuk sebagai penutup Mas Wahyu ada pertanyaan lagi atau bagaimana atau mungkin kira-kira disudai karena terbatas saya lebih ke nanti closing closing statement aja dari Gus Han oke berarti sama kita Gus Han mohon untuk menutup podcast ini closing statement Gus untuk overall bagaimana bagaimana secara organisasi secara pribadi Munggo silahkan Gus untuk closing statement di podcast ini silahkan Munggo melawan melawan arus cendang toko saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua alumni yang telah mempercayakan aman ini kepada saya dan tolong jangan hanya sebatas membut saja tetapi tolong ingatkan selama proses dan selama periode ini kalau tidak sesuai dengan harapan dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan silahkan apa saja sampaikan kita tidak ada beban dan tidak ada pikiran untuk mengatakan itu suka dan tidak suka tapi lebih kepada itu adalah cara teman-teman menyiapkan saya UPN ini yakinlah bisa besar karena saya tahu banyak resources yang ada dan dilahirkan oleh UPN ini tetapi yang paling-paling penting adalah kita harus sadar dan mau untuk bisa saling membantu bersama-sama kepada yang lain dan ini adalah wadah kita untuk membagi kebaikan kepada yang lain bagi saya kebaikan yang kau berikan kepada orang lain maka pasti akan kembali pada dirimu sendiri dan maka saya berharap saya yakin para alumni juga sudah banyak yang sukses sudah banyak yang memiliki karir yang baik-baik ini saatnya kita membalas kebaikan kebaikan alam mater kita untuk kebesaran alam mater kita terima kasih itu saja Matur Suwon andekan saja semua fakultas semua jurusan besar seperti Ikata mudah juga saya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Demikian Podcast Ngosekoh Ngobrol Seko Adoh Ikikata 98 sangat setimewa untuk malam ini hari ini datangan tamu dari ketua terpilih IAUPN Veteran Yogyakarta Saya telah laku host mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya semoga ini bermanfaat untuk kita semua wabarakatuh khusus untuk seluruh alumni UPN Veteran Yogyakarta Moga Mas Rayu closing Mas Santiano Terima kasih Langsung aja kita Demikian acara